assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini pada video kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu bagaimana caranya saya memposting suatu produk di marketplace Facebook dengan jangkauan audien yang tempat sasaran audien yang tempat sasaran ini diperlukan supaya produk yang kita permukaan bisa terjual dengan cepat seperti yang terlihat di layar HP kawan-kawan disini ada tiga produk yang sudah saya set kata kuncinya yang pertama ini Baseway Advance kemudian Ratu Arab Original kemudian ketiga Heidi Skincare dari ketiga produk ini bisa kita lihat grafiknya untuk peminat Ratu Arab Original ini lebih banyak peminatnya daripada kedua produk yang lainnya sebenarnya cara untuk memposting di marketplace ini kita tinggal buka di marketplace nanti kita tinggal klik marketplace dan kita tinggal jual barang namun jika kita cuma ngasal posting dan jual barang seperti menu yang ada di sini ini tidak akan mendapatkan target audien yang tepat jadi disini sebelum kita memposting barang di marketplace seperti ini terlebih dahulu kita akan melihat target audien berada di wilayah mana dan produk yang kita jualkan apakah produk yang udah tepat berada dengan target audien atau belum jadi disini tiga produk yang saya riset kata kuncinya disini saya mendapatkan bahwa untuk produk Ratu Arab ini memiliki peminat paling banyak di wilayah Indonesia hampir di seluruh wilayah Indonesia ada peminat untuk produk Ratu Arab yang ini kemudian untuk produk yang lain cuma di wilayah tertentu yang ada peminatnya kemudian untuk kata kuncinya disini di kata kunci pencarian juga ditemukan banyak pencarian untuk bibit Ratu Arab kemudian disini saya akan melihat di wilayah mana saja untuk produk Ratu Arab ini banyak diminati oleh para audien kita klik disini disini muncul wilayah dimana produk Ratu Arab dan produk yang lainnya diminati oleh para audien untuk Ratu Arab original untuk peminat utamanya ada di daerah ibu kota Jakarta jadi nanti kita akan memasukkan lokasi promosi kita disini kita akan set wilayahnya menjadi Jakarta kemudian yang kedua diikuti oleh Banten Jawa Timur Jawa Tengah dan Aceh jadi ini lima wilayah terbanyak peminat untuk produk yang sedang kita cari di sini kemudian langsung saja kita praktekkan bagaimana cara mempromosikannya kita kembali terlebih dahulu kita buka aplikasi Facebook kemudian setelah muncul di layar utama Facebook kita klik saja disini kemudian kita pilih marketplace kemudian kita klik jual lalu kita klik barang setelah itu kita akan tulis judul barang yang kita jual karena disini saya sudah mereset tiga kata kunci barang yang akan saya jual disini saya memutuskan untuk menjual produk Ratu Arab karena peminatnya lebih banyak daripada kedua produk lain yang ingin saya jual maka disini saya akan menjual kedua kartu Arab jadi saya tulis saja untuk nama produknya Ratu Arab original kemudian untuk fotonya saya sudah siapkan foto kemudian kita klik foto pilih aja beberapa foto kemudian klik selanjutnya untuk foto saya sarankan dan untuk kawan-kawan yang baru berjualan online untuk foto ini jangan langsung ambil foto dari orang tapi diberikan sentuhan edit sedikit agar kita lebih berbeda dengan yang lainnya agar nanti kalau customer mencari produk dia melihat ada perbedaan antara produk yang kita jual dengan produk yang lainnya dan kalau memang nanti kawan memiliki sertifikat seperti ini bisa dilampirkan seperti ini biar para customer customer lebih percaya akan keautentikan dari produk yang kita jual jadi disini para customer sudah tahu tanpa menanyakan bahwa produk yang kita jual ini adalah original karena mereka bisa melihat ada sertifikat yang kita lampirkan kemudian setelah nama dari produk diisi untuk harganya diisi juga misalnya yang disini 145.000 kemudian untuk kategorinya silakan dipilih sesuai dengan kategori produk yang kawan-kawan jual disini saya menjual produk kesehatan dan kecantikan klik disini kemudian untuk kondisi produknya pilih saja baru kalau memang produknya baru kemudian untuk varian ini bisa di skip kalau tidak ada varian merek juga bisa di skip kemudian untuk lokasi untuk lokasinya kita lihat lagi untuk yang paling banyak peminatnya ada di wilayah ibu kota Jakarta berarti kita set ini wilayah kejamatan yang ada di Jakarta misalnya di Matraman disini sudah muncul Matraman Jakarta Timur kita klik saja disini kemudian kita bisa berbesar untuk menentukan wilayah yang paling padat penduduk misalnya disini di pasar manggis kita klik terapkan ini udah di Jakarta Selatan kemudian untuk deskripsinya kita tulis saja untuk deskripsi dari produk yang kita jual misalnya disini Ratu Arab kita tulis saja Ratu Arab original di PON kemudian di bawahnya kita tulis untuk manfaat dari produk yang kita jual disini saya sudah menyimpannya di papan klip jadi tinggal saya pastikan saja nanti kawan-kawan juga bisa mengikuti langkah ini dengan cara menyalin terlebih dahulu deskripsi dari produknya kemudian langsung pastikan atau kalau mau ditulis satu-satu juga bisa untuk produk kosmetik yang disual saya sarankan untuk deskripsinya jangan ada kata-kata seperti memutihkan seluruh tubuh seperti ini tidak dibolehkan oleh Facebook kemudian menghilangkan jerawat itu semua dilarang oleh Facebook karena dianggap klaim yang berlebihan jadi dihapus saja disini ditinggalkan saja untuk penjelasan secara umum untuk suatu produk misalnya disini Ratu Arab original ini merupakan lotion kemudian ada kandungan kandungan mahan yang digunakan jadi untuk deskripsinya disini tidak boleh mengandung klaim terlalu berlebihan misalnya pakai produk ini ini jaminan putih dalam waktu tiga hari ini ini ketika dilakukan posting nanti di Facebook ini akan diblokir oleh sistemnya Facebook karena dideteksi sebagai klaim yang berlebihan jadi disini untuk kata-kata yang ada pemutihnya saya hapus saja kemudian di bagian bawah judul jangan lupa ditulis untuk kontak yang bisa mereka hubungi misalnya disini saya akan menaruh kontak WA saya disini kemudian jika ini sudah diisi kita tinggal scroll lagi ke bagian bawah kemudian setelah mengisi deskripsi kita cek terlebih dahulu apakah semuanya sudah terisi dengan benar jadi disini sudah ada 4 foto yang saya posting nanti kawan-kawan bebas untuk memposting lebih banyak foto kemudian kita scroll di bagian bawah disini lokasinya sudah di Jakarta Selatan untuk postingan pertama jadi untuk postingan kedua ketiga nanti bisa dipilih wilayah lain yang ada di Jakarta juga misalnya di Jakarta Timur Jakarta Warat nanti silahkan kawan-kawan bebas sendiri untuk wilayahnya kemudian kita scroll lagi ke bagian bawah kemudian untuk tanda disini silahkan diisi saja seperti yang ada di kata kunci yang ada di Google Trend misalnya yang ini kita copy saja oke jadi disini kita sudah mengisi beberapa kata kunci yang cocok sesuai dengan produk yang kita jual kemudian langkah selanjutnya silahkan untuk tandanya atau kata kuncinya sesuai dengan produk yang kawan-kawan jual kemudian untuk SKU nya kita script saja kemudian untuk tawarkan tersedia ini klik saja tawarkan tersedia kemudian pilih tawarkan penyiriman ini dicantrekan saja semua kemudian langkah selanjutnya kita klik selanjutnya kalau semuanya sudah diisi atau jika kawan-kawan ingin disembunyikan dari teman-teman Facebook silahkan klik disini tapi kalau ingin postingannya ini juga dilihat oleh teman-teman Facebook maka biarkan saja seperti ini klik saja selanjutnya kemudian pilih juga ditawarkan di grup agar postingan kita ini diposting juga ke grup-grup yang ada di Facebook misalnya disini saya akan memilih 20 grup lalu klik terbitkan kemudian kita tunggu sebentar yang ini ini sedang di terbitkan oke jadi disini postingan kita sudah berhasil di terbitkan ini tampilannya kemudian silahkan ditunggu saja peninjauan dari tim Facebook seperti yang saya bilang tadi kalau memang ada kata-kata yang seperti klaim berlebihan di deskripsinya maka nanti peninjauannya tidak akan disetujui oleh tim Facebook maka untuk kawan-kawan yang berjualan produk kosmetik ini sebisa mungkin tidak menulis deskripsi dan melakukan klaim berlebihan terhadap produk minimalnya oke sekian video ini dibuat like kalau suka, dislike saya kalau tidak suka dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati